Kementerian Komunikasi dan Informatika berencana mempercepat target pembangunan infrastruktur telekomunikasi Best Transceiver Station 4G di 12.548 desa kelurahan di tanah air. Dimana seperti disampaikan jurubicara Kementerian Kominfo Deddy Permadi, dari sebelumnya direncanakan tuntas pada 2033 menjadi maju pada akhir 2022. Dari total 83.218 desa atau kelurahan di Indonesia, ada 12.548 di antaranya yang belum tersalurkan internet. Pada awalnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika akan membangun infrastruktur telekomunikasi Best Transceiver Station BTS atau stasiun pemancar di desa dan kelurahan tersebut pada tahun 2033. Namun, karena dinilai terlalu lama, seperti diungkapkan jurubicara Kementerian Kominfo Deddy Permadi, dalam diskusi daring yang digelar baru-baru ini, akhirnya dipercepat. Pihaknya menurut dia, menargetkan seluruh desa dan kelurahan di Indonesia pada akhir tahun 2022, sudah dapat tersambung ke jaringan 4G, demi mendorong transformasi digital. Berdasarkan rencana, sebanyak 9.113 kelurahan dan desa di daerah terdepan, tertinggal dan terluar, akan dibangun dalam 2 tahun ke depan. Di mana Badan Layanan Umum, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau BLU, Bakti Kominfo akan menggandeng operator seluler. Mengingat di kawasan itu baru tersambung ke jaringan 2G, sehingga baru bisa mendapatkan layanan seluler berupa telepon dan SMS. Selain itu, Kementerian Kominfo juga berencana mempercepat akses internet di 150.000 dari total 500.103 pelayanan publik, seperti puskesmas, kantor kelurahan dan kantor desa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!